Halo guys, selamat datang di Winnie & Wilbur Diary Hari ini kita akan mengadakan challenge Cerdas Cermat Hari ini saya memiliki penantang saya yaitu Dimas Selamat menonton, enjoy Oke, pertanyaan akan Ibu kasih Ini semua pertanyaan tentang ilmu pengetahuan alam Oke? Oke Yang menang hadiahnya adalah Kukur Dan yang juara kedua Dapat ini Oke, kita mulai ya Alat pengukur gaya adalah A. Termometer B. Dinamometer C. Volmeter D. Barometer Ayo, dijawab Dimas, sudah? Wilbur sudah? Sudah Oke, tunjukkan jawabannya ke kamera Wilbur menjawab B Dan Dimas menjawab D Oke, jawaban yang benar adalah B Oke, sekarang menuju pertanyaan kedua Penyakit osteoporosis atau tulang kropos disebabkan karena Kekurangan vitamin apa? A, B, B, A, yang C, C, yang D, D Ayo, silahkan dipilih Oke, kalau sudah tunjukkan jawabannya ke kamera Wilbur menjawab B Dimas menjawab B Salah Dua-duanya salah Aduh Oke, sekarang pertanyaan ketiga Makhluk hidup yang dapat berkembang biak dengan bertunas adalah A. Kambing B. Cicak C. Pohon pisang D. Ayam Ayo, silahkan dipilih Sudah? Sudah Tunjukkan jawabannya ke kamera Jawabannya C Oke, benar semua Yeay Oke, pertanyaan ke Empat Ikan berenang menggunakan A. Sirip B. Kaki C. Perut D. Sayap Ayo, sudah? Sudah Silahkan tunjukkan jawabannya ke kamera Wilbur menjawab A Dimas menjawab A Betul Pertanyaan kelima Daun padi dan tebu termasuk tumbuhan betulang daun A. Menjari B. Menyirip C. Sejajar D. Melengkung Sudah? Tunjukkan jawabannya ke kamera Jawabannya Benar Benar Yeay Pertanyaan Keenam Harimau Termasuk hewan pemakan A. Daging B. Biji-bijian C. Buah-buahan D. Rumput Kalau sudah Tunjukkan jawabannya ke kamera Dimas menjawab A Wilbur menjawab A Dan jawabannya Benar A Yeay Sekarang pertanyaan ke tujuh Hewan pemakan serangga adalah A. Kuda B. Kata C. Kupu-kupu D. Singa Sudah? Sudah Jawabannya yang betul adalah B. Kata B. Kata Yeay Silahkan pertanyaan nomor 8 Bebek ayam dan burung Penutup tubuhnya berupa A. Rambut B. Cangkang C. Sisi D. Bulu Sudah? Sudah Oke, jawabannya D Yeay Benar Pertanyaan selanjutnya Hewan yang hidup di dua alam adalah A. Yu B. Kucing C. Kata D. Semut Kalau sudah Tunjukkan jawabannya ke kamera Jawaban Dimas C. Jawaban Wilbur C Benar Yeay Pertanyaan terakhir Persamaan antara anak kucing dan tumbuhan adalah A. Tidak dapat berjalan B. Memiliki daun C. Membutuhkan air Dan D. Memiliki kaki Sudah? Sudah Tunjukkan jawabannya ke kamera Jawabannya C. Dimas Wilbur C Benar Yeay Sekarang adalah nilai penentuan Dari total Nilai Wilbur Mendapatkan nilai Total 900 Dan memiliki salah Satu Sedangkan Dimas Nilainya 800 Dan salah Ada dua Jadi pemenangnya Ialah Wilbur Dan Untuk hadiah Juara pertama Ini Yeay Dan yang juara kedua Jangan berkecil hati Tetap mendapatkan hadiah Ini dia Oke terima kasih sudah menonton Jangan lupa Like Share And subscribe Sampai jumpa di video berikutnya Dadah 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 Terima kasih.